Terima kasih lho, masih menyaksikan Borgol bersama saya Bang Jack. Pantauan terakhir, ini terkait dengan sidang perkara pemutusan hubungan kerja sepihak. Upaya keberatan eksepsi kuasa hukum PT Hutan Alam Lestari atau PT HAL dalam sidang perkara perselisihan hubungan industrial antara karyawan dengan perusahaan Nah, menggugurkan gugatan perkara nomor 14 dengan penggugat kusim Gideon. Tidak membuahkan hasil nih, Majelis Hakim memutuskan menolak eksepsi tergugat. Kayak mana pantauan ya? Sudah tengok? Di pantauan, Bang Jack. Sidang hubungan industrial antara karyawan dengan PT Hutan Alam Lestari atau HAL menjalani sidang dengan agenda putusan selah di pengadilan negeri Jambi dalam persidangan yang dipimpin Romy Sinatra selaku ketua Majelis Hakim dalam putusan menolak eksepsi tergugat pada hari Selasa 16 Agustus 2022. Dalam amar putusan yang dibacakan Majelis Hakim menolak eksepsi tergugat tentang kompetensi absolut, T. menyatakan pengadilan hubungan industrial atau PHI Jambi berhak mengadili dan memutus perkara akwo. Dalam pertimbangan Majelis Hakim, melihat ada hubungan kerja antara penggugat Husin Gideon dan tergugat, yakni sebagai pekerja yang diberi upah, sementara jabatan direktur yang dijabat Husin merupakan jabatan karir. Puasa hukum penggugat Rizky Lionanto menyatakan rasa syukur karena Majelis Hakim sudah memutuskan perkara nomor 14 secara objektif dan telah memeriksa seluruh bukti-bukti dari awal. Dalam pertimbangan Majelis Hakim, melihat jabatan direktur penggugat adalah jabatan karir. Jadi hari ini Majelis Hakim juga sudah memberikan keputusan selaya untuk perkara nomor 14 yang memutuskan bahwa eksepsi absolut yang disampaikan oleh tergugat itu ditolak. Saya, satu kuasa hukum dari penggugat perkara nomor 14, bersyukur dan juga mengucapkan banyak terima kasih atas keputusan Majelis Hakim yang objektif dan memeriksa seluruh bukti-bukti yang sudah kami sampaikan di awal. Nah, kami tadi juga sudah melalui pemeriksaan disuruh bukti-bukti surat. Di sisi lain, Ferdian Sutanto, kuasa hukum PT Hutan Alam Lestari atau HAL, menghormati putusan selama Jelis Hakim. Menurutnya, putusan selama Jelis Hakim menyatakan melanjutkan sidang pada pokok perkara dan akan ajukan pembuktian pada pokok perkara. Oke, nomor 14, putusan selat, ini kan putusan selat ya. Artinya memang Hakim melanjutkan persidangan pada pokok perkara. Karena kemarin kita ajukan eksepsi dan itu kita hormati putusan Hakim, selanjutnya kita akan mengajukan pembuktian pada pokok perkara. Dekat pembuktian, bukti-bukti kami juga besok untuk kami. Sidang berikutnya kami akan lanjutkan bukti-bukti. Iqbal, Cek TV, melaporkan.